Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Rohmain Channel Mohon di like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para kiai, para asati, para guru Yang mohon maaf Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Yang saya membiarkan Dan yang saya hormati Kita semua yang hadir pada waktu hari ini Mohon maaf, mohon keikhlasan dan kerintuannya Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ibu sekalian Yang maaf, sholat suhu yang berbahagia Apa kabar bapak-bapak? Sehat semuanya? Dari wajah-wajahnya ini sehat semua Alhamdulillah Bapak yang sebelah kiri Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati Dan yang saya hormati Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah SWT Dimana pada pagi hari ini Kita bisa bersuah Bisa bersilaturahim Bisa bertatap muka Dan sekaligus berolak Mudah-mudahan Perjumpaan kita yang diawali Dengan pertemuan ini Bagian dari aman soleh Untuk kita semuanya Untuk menjadi bekal Bagi kita semuanya Di dalam kehidupan ini Menunjukkan kehidupan Alhamdulillah Akhirat nanti Sebab apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu Kalau tidak kita gunakan Sesuai dengan fungsi Yang Allah karenai Maka nikmat itu akan bermasalah Kenapa nikmat itu bermasalah? Kita diberikan nikmat mata Tapi mata itu tidak digunakan Melihat yang digandaki Allah Maka mata itu bermasalah Kita dititipkan harta Tapi harta itu tidak membuat Kita semakin dekat dengan Allah Itu harta itu bermasalah Ilmu yang ada dengan kita Tapi ilmu itu tidak mengantarkan Kita menjadi orang yang takut kepada Allah Tidak mampu menjadi orang yang baik Dan tidak mampu mengajak kepada kebaikan Ilmu itu bermasalah Jangankan ilmu, harta, keluarga Termasuk hati pun salah niat Itu bermasalah Selagi Allah berikan kesempatan Selagi Allah berikan umur Selagi Allah berikan puasa Allah titipkan kepada kita Tetapi itu tidak mampu membuat kita semakin taat Dan dekat kepada Allah Ada yang bermasalah dengan keimanan kita Kita ini cuma mengaku Saya beriman kepada Allah Belum tentu penerimaan Allah Sorry kamu itu orang beriman Belum tentu Sepanjang itu tidak membawa kita Makin dekat dengan Allah Maka nikmat itu akan ditanya Pendengaran kamu Pengelihatan kamu hati Akan ditanya oleh Allah Dimintai bertanggung jawabannya Digunakan untuk apa nikmatnya Allah Kira-kira paham Pak Saya tidak lama Pak ya Jadi dari gaya Pak disir jadi imam pun Kita sudah bisa tebak Valentino Rossi tadi Jadi yang dibacanya Surah 93 Surah 94 Cepat bro Termasuk doanya aja Masya Allah Jadi tidak lama lah Kalimantin 10 Lihat dia Ini saya lucu Saya kami sering ketemu Pak Mari dia ke rumah Iya kan kan Biasa kasih oleh-oleh Bapak aja yang tidak nyampai oleh-oleh Salamat dan tak lupa juga salam Kita doakan Semoga disampaikan kepada jujuan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lihat-lihat Jama'a-jama'a yang ada ini Kayaknya udah berumur-umur Saya tadi sebenarnya Mau membahas tentang bulan haram Tapi saya lihat banyak Saya ubah jadwalnya Temanya ubah Temanya Kegiatan Ataupun ikhtiar Seseorang yang berumur Di atas 40 tahun Apa-apa 40 tahun Pak saya lihat ini Banyak udah Muka-mukanya Kayak sakaratur maun gitu Maksud saya Terus bapak ya Pak Orang itu Kalau sudah umurnya 40 tahun Itu ada Lima hal Yang perlu kita persiakan Awas Pak Kalau lima hal ini Tidak ada Itu calon Pembuhi neraka Calon Neraka Calon berubah Jangan sampai kita masuk Di dalam surah Ke-46 Al-Ahqob Ayat yang ke-15 Allah sebutkan Bidin Hatta Iza Balahu Asyuddahu Wa Balahu Arba'ina Sana Apabila mereka itu Sudah usianya Dewasa Umurnya Sampai 40 tahun Apabila Disebutkan Allah Dalam Al-Quran Itu umur 40 tahun Bapak Umur 40 tahun Itu hati-hati Apa kata Allah Rabbi Al-Zibni Al-Asfor Nikmatakallati Al-Amta'alayya Wa'ala Walidayya Wa'ala Suryantardor Wa'asli Nibizuryati Ini Tubetuh Ilaik Wa'ini Minat Buka itu Surah 46 Al-Ahqob Ayat 15 Jadi surah itu Ada Qob Ada Al-Ahqob Kalau Qob Itu yang 50 Kalau Al-Ahqob Yang ke-46 Saya Habis Al-Quran Itu Nomor-nomor Saya Tahu Boleh Dicek Apa Apa Kata Allah Disitu Ya Allah Apabila Orang Umur 40 Tahun Itu Apa Dohanya Rabbi Al-Zibni Al-Asfor Nikmatakallati Al-Asfor 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 Ya Tuhan Berikan Aku Petunjuk Untuk Mensyukuri Nikmat Yang Kau Berikan Kepadaku Dan Diberikan Kepada Kedua Kedua Jadi Pak Umur 40 Tahun Keatas Itu Yang Pertama Allah Kitipkan Kita Harus Menjadi Orang Yang Pandai Bersyukur Itu yang Pertama Kalau Umur 40 Tahun Belum Juga Pandai Bersyukur Calon Neraka Kenapa Pak Karena Kita Sudah Banyak Mengambil Nikmat Allah Itu Mulai Dari Alam Kandungan Kita Dilahirkan Dibesarkan Sampai Kita Mengunjak Usia Misalnya Mumayis Sampai Kepada Umur 40 Tahun Tidak Cuman Katanya Kita Sudah Merasakan Begitu Banyak Nikmat Yang Allah Berikan Termasuk Bagaimana Cara Bagaimana Orang tua Kita Sayang Dengan Kita Itu Sudah Kita Rasakan Kalau Umur 40 Tahun Itu Rata-rata Kita Sudah Punya Anak Kan Sayang Bahkan Sudah Punya Cucu Kalau Perempuan Kita Sudah Merasakan Kalau Dulu Bagaimana Ceritanya Orang tua Itu Sayang Dengan Anak Tapi Setelah Umur 40 Tahun Bukan Cerita Kita Sudah Merasakan Bagaimana Sayang Dengan Anak Dan Cucu Makanya Makanya Allah Ingatkan Awas Hati-hati Umur 40 Tahun Tanamkan Rasa Syukur Apa Itu Syukur Semua Nikmat Yang Allah Berikan Dipungsikan Untuk Keinginan Allah Bukan Keinginan Kita Manusia Paham Kira-kira Kemudian Yang Kedua Yang Harus Kita Siapkan Kalau Umur 40 Tahun Itu Rabbi Awzikni An Ashkuro Nikmatakallati An Amta Layyah Wa Ala Walidayyah Wa An A'mala Solihan Tarduh Apa Itu Wa An A'mala Solihan Tarduh Amalan Kebaikan Yang Diridui Kalau Enggak Allah Ridu Jangan Lagi Umur 40 Tahun Jangan Dikerjakan Mata Kalau Melihat Yang Tidak Allah Ridu Palingkan Telinga Kalau Tidak Mendengar Yang Allah Ridu Palingkan Ini Umur 50 Tahun Masih Cari Jidat Licin Coba Halo Assalamualaikum Sampai Mana Apa Lihat Tiktok Kita kan Buka Hp Sama Dengan Pak Guru Ini Hp Terus Kita Lihat Kalau ada Gambar Yang Tidak Paling Paling Tidak 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 Usman Bin Abad Raudi Allah Bukan Kiai Kiai Itu Kecil Pak Tidak Ada Apa Apanya Kiai Ustad Itu Kiai Muslim Ansari Kecil Tidak Ada Nilainya Itu Yang Paling Tinggi Nilai Itu Ridu Allah Makanya Gelar Para Sahabat Itu Bukan Kiai Bukan Ustad Bukan Haji Radiyallahu An Allah Ridu Dengan Mereka Kenapa Mereka Mendapat Gelar Radiyallahu An Karena Yang Dilakukannya Yang Dicari Ridu Allah Bukan Ridu Manusia Kita Terjebak Dengan Cari Ridu Manusia Apa Kita Ini Kalau Enggak Dipuji Manusia Kita Kerlinger Kalau Enggak Dipanggil Haji Sudah Naik Haji Mulai Marah Kita Mintanya Pujian Manusia Ridu Manusia Tapi Kita Kita Tidak Menuntut Ridu Allah Yang Ketiga Wa Aslih Lipi Zuryati Ya Allah Berikan Aku Kebaikan Yang Bisa Mengalir Kepada Anak Cucu Keturunanku Luar Biasa Kenapa Allah Suruh Kita Untuk Memberikan Kebaikan Yang Bisa Mengalir Kepada Anak Cucu Bak Jangan Jangan Kita Yang Ada Sekarang Ini Udah Umur Segini Niatnya Mau Masuk Sorga Tapi Bekalnya Belum Cukup Saya Tanya Dengan Bapak Udah Cukup Belum Kira Kira Bekal Kalau Meninggal Hari Ini Itu Kan Enggak Kuat Sama Dengan Saya Belum Cukup Bekal Jangan Jangan Kita Berada Di Dalam Kubur Nanti Bekal Kita Nggak Cukup Niat Kita Mau Masuk Sorga Tambahan Amal Dari Belakang Nggak Ada Transperan Pahala Nggak Masuk Bagaimana Maunya Halo Kita Ini Kan Kalau Doa Ya Allah Masukkan Kami Kedalam Sorga Ya Allah Bersama Orang Yang Baik Ya Allah Tapi Kata Allah Kamu Itu Niatnya Mau Masuk Sorga Tapi Bekal Kamu Itu Belum Cukup Kalau Bekal Belum Cukup Siapkan Tambalan Di Belakang Nanti Makanya Siapkan Kebaikan Yang Bisa Mengalir Kepada Anak Cucu Saat Kita Berada Di Dalam Kubur Kita Terbaling Di Dalam Kubur Ada Doa Yang Mereka Panjatkan Ada Sodak Kodo Jariah Yang Mereka Kirimkan Ada Amalan Ilmu Yang Mengalir Kepada Kita Kita Memang Sudah Terbaling Di Alam Kubur Tapi Pahala Masih Tetap Mengalir Paham Kira-kira Apa Siapkan Pak Yang Ketiga Itu Makanya Kita Itu Kalau Bisa Soleh Jangan Soleh Sendiri Ya Makanya Anak Ajak Anaknya Soleh Saya Bukan Sombong Anak Saya Habis Kur'an Juga Kenapa Itu Saya Tidak Mau Soleh Sendiri Menurut Saya Saya Walaupun Belum Jadi Orang Yang Soleh Saya Harus Siangkan Generasi Saya Sebab Jangan-jangan Bekal Saya Nanti Tidak Cukup Bekal Tidak Cukup Tambalan Tidak 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 Mau pulang Ke Bengkulu Pulang Ke Palembang Sampai Di Merah Bekal Saya Habis Tujuan Terpal Empat Saya Telepon Kesini Nah Tolong Kirim Biaya Bapak Tidak Ada Lagi Biaya Bis Apa Kata Anak Tidak Ada Berapa Banyak Anak Orang Tujuh Orang Delapan Orang Bapak Ibunya Meninggal Tidak Ada Satupun Yang Solat Genazah Kenapa Tidak Dipersiapkan Hati 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 Tidak Jangan Kita Soleh Sendiri Jangan Kaya Sendiri Ajak Yang Lain Terutama Keluarga Yang Keempat Ini Tuh Betul Ilaiki Bertobat Kalau Umur 40 Keatas Itu Sudah Mulai Cenderung Tobat Kenapa Mulai Daripada Kita Memayu Sampai Umur Sekarang Ini Banyak Dosa Yang Kita Lakukan Termasuk Saya Ini Udah Kepala Lima Kecil Kecil Ini Udah Tua Saya Udah Tua Umur 50 Tahun Itu Udah Banyak Dosanya Muslim Kamu Itu Banyak Dosanya Kata Allah Makanya Bahasa Al-Quran Surah Ketiga Ayat 33 133 Itu Bersederah Kalau Berkombat Itu Jangan Ditunda Tunda Ayat Ayat 20 Apa Kata Allah Berlomba Lomba Berlomba Lomba Bersegerah Kenapa Kalau Kita Sholat Subuh Tadi Sudah Dia Dibilang Kalau Kita Sholat Subuh Ini Jangan Dibilang Maghrib Nanti Masih Bisa Sholat Subuh Sholat Maghrib Nanti Belum Tentu Maghrib Nanti Ketemu Orang Yang Berada Di Pagi Hari Jangan Sangka Dia Berada Di Sore Hari Orang Yang Berada Di Sore Hari Jangan Sangka Berada Di Pagi Hari Sebab Apa Ajal Itu Tidak Ada Yang Tahu Saat Kita Menghadap Allah Subhanahu Tadi Ayatnya Dibacakan Pada Hari Itu Tidak Bermanfaat Harta Tidak Berguna Anak Kecuali Dia Menghadap Allah Dalam Keadaan Hati Yang Bersih Bersih Dosa Yang Tidak Ada Kesirikan Tidak 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 Modal Masuk Sorga Itu Dua Modal Masuk Neraka Itu Cuman Dua Modal Masuk Sorga Itu Yang Meninggal Banyak Pahala Punya Dosa Diampuni Allah Itu Modal Masuk Sorga Cuman Dua Itu Apa Tadi Belum Pulang Udah Lupa Apa Tadi Modal Masuk Sorga Ya Pahalanya Banyak Dosanya Diampuni Modal Masuk Neraka Cuman Dua Itu Juga Apa Itu Modalnya Dosanya Banyak Orang Nya Jadi Tidak Ribet Sebenarnya Agama Itu Kitanya Yang Ribet Cuman Dua Orang Masuk Sorga Dua Itu Penyebabnya Orang Masuk Neraka Dua Itu Penyebabnya Kalau Bapak Ingin Masuk Sorga Kita Ingin Masuk Sorga Banyak Amal Ibadah Punya Dosa Diampuni Allah Itu Kuncinya Orang Penghuni Neraka Itu Meninggalnya Sedikit Pahala Dia Meninggal Dosanya Gak 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 Kalau Tidak Berdosa Gak Gak Orang Gak Berdosa Oh Saya Banyak 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 Dengan Istri Kita Punya Dosa Dengan Anak Kita Punya Dosa Dengan Tetangga Kita Punya Dosa Dengan Guru Kita Punya Dosa Pak Kadang-kadang Maaf Mata Kita Sudah Pintar Lupa Dengan Guru Mengajir Mengajar Guru Dengan Kita Yang terakhir Arti muslimin disini pak Menyerahkan diri Jadi pengertian muslim itu bisa Selama bisa menyerahkan diri Bisa yaitu Menjalankan syariat Islam Itu arti muslim Jadi disini kalau umur 40 tahun Ke atas itu mulailah pasrah Menyerahkan diri kepada Allah SWT Jadi kalau bapak-bapak Yang sudah berumur-umur Ya kalau ada kajian Kiyai Muftar Sari Kajian kiyai ini Ikut pak Tapi duduknya di depan sini Dekat makanan-makanan ini Jangan di belakang-belakang itu Tidak ada makanan Ikut kiyai Duduk dekat kiyai Duduk dekat ustaz Dekat kami ini banyak makanan nih Itu kosong makanannya gimana Makanya bapak Kalau ngaji itu jangan jauh-jauh dari kiyai Jangan jauh-jauh dari ustaz Kan kami ini kan ustaz-ustaz ini kan gak sempat dia makan Dia kan ngomong Kita yang makan Boleh gak itu Boleh gak Boleh Siapa yang larang Kan udah dihidang pak DKM tuh Ya kan Pak DKM Ikhlas kan ini Tapi bapak bagaimana Mau ngambilnya Jauh kan Kau mbak duduk-duduk Dekat kiyai Dekat ustaz Yang kiyai ustaz itu Dia tawadu pak Makannya dikit Ngomongnya yang banyak Mbak Paham paham kira-kira? Paham demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Hasil liputan video ini Mudah-mudahan Bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Mohon di like Subscribe Dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh